Bencana tanah longsor dan banjir kerap melanda wilayah Kabupaten Pacitan di saat musim penghujan. November tahun 2017 menjadi duka mendalam bagi kota berjuluk Seribu Satu Goa. Bencana banjir dan tanah longsor menewaskan 25 warga Kabupaten Pacitan serta ratusan rumah terdampak akibat bencana tersebut. Tahun 2018, bencana kembali terulang di Kecamatan Kebun Agung setelah puluhan rumah di empat desa dilanda bencana banjir dan bencana tersebut kembali terulang di tanggal 15 November tahun 2020. Bencana banjir mengenangi rumah warga di sejumlah desa di Kecamatan Kebun Agung serta tanah longsor terjadi di Desa Gebu. Satu rumah lenyap tertimbun longsor dan dua rumah rusak serta puluhan rumah lainnya terdampak material longsoran. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur, Sri Yono, menjelaskan secara umum tingkat kerawanan bencana alam di Kabupaten Pacitan hampir sama dengan daerah lain seperti Kabupaten Terenggale, Tulung Agung, dan daerah wilayah lainnya di Jawa Timur. Hanya saja yang membedakan kondisi geografis di wilayah Kabupaten Pacitan masih didominasi oleh lereng pegunungan. Dan tanah tersebut menjadi labil karena lebih banyak mengandung batu-batu besar sehingga hal tersebut menjadi salah satu potensi besar bencana tanah longsor yang dimiliki oleh Kabupaten Pacitan saat musim penghujan. Sebetulnya kalau tingkat kerawanan antara Jawa Timur itu wilayah selatan itu hampir sama. Jadi mulai dari Tulung Agung, Terenggale, Pacitan itu tingkat kerawannya adalah sama. Hanya saja struktur tanah itu yang membedakan. Kalau di Pacitan itu dengan Terenggale itu sama. Jadi struktur tanahnya yang mudah longsor apabila terjadi hujan. Kenapa? Tanahnya sedikit tapi batunya yang banyak itu yang menjadi masalah. Jadi Pacitan itu banyak batunya daripada tanahnya. Sehingga terjadi adanya air masuk ke celah-celah batu itu cepat terjadi longsor. Itu seperti itu. Penghijauan dengan tumbuhan yang cocok untuk penguat struktur tanah di pegunungan sangat penting dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Guna meminimalisir bencana tanah longsor. Mengingat bencana menjadi urusan bersama. Edwin Aji, CTV Pacitan Terima kasih telah menonton!